Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok 7 akan mendahaskan tentang konsep akad wakalah dan aplikasinya dalam perbankan syariah Sebelum itu kita akan menjelaskan dulu tentang universitas kita dan fakultas kita Namun pertama dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel disingkat Puin Sunan Ampel atau Winsa adalah Salah satu perguruan tinggi negeri Surabaya menenanggarkan perguruan tinggi dengan paradigma keilmuan model menara Paradigma ini menerapkan pendekatan islamisasional yang dibutuhkan demi terciptanya Tata keilmuan yang melengkapi antara ilmu-ilmu keislaman Oke, sejarahnya pada akhir data tahun 1950 beberapa tokoh masyarakat muslim Sahabatimur mengajukan gagasan untuk menjelaskan perguruan tinggi agama islam Pertemuan itu mengagas untuk membahas Mengajukan gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi agama islam yang berlangsung bernaung pada paradigma agama Nah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dulunya Yayan Surabaya Yang berdiri pada tahun 1965 Oke, Bismillahirrahmanirrahim disini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakalah Pengertian wakalah Dalam perbanggaan syariah, banyak sekali akad-akad syariah yang dimuatkan untuk produk-produk yang dikeluarkan Salah satunya adalah akad-akad wakalah Wakalah dalam aplikasi perbanggaan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan dasar tertentu Wakalah dalam bahasa berarti perlindungan al-hizb, percukupan al-kifayah, tanggungan al-daman atau bendelegasian Oke, studi kasus kami adalah mengenai bagaimana aplikasi akad wakalah pada bank BNI syariah Yaitu bank BNI syariah capang Surabaya Yang studi kami ternyata ada satu jenis transaksi yang menggunakan akad wakalah yang berbeda dengan konsep yang seperti biasanya Yaitu akad wakalah mengiring transaksi pembiayaan merobah Dalam hal ini, akad wakalah tidaklah seorang nasabah mewakilkan suatu urusan kepada bank Melainkan sebaliknya yaitu bank mewakilkan pembelian suatu barang pada nasabahnya Yang mana barang tersebut untuk dirinya sendiri Untuk menjelasannya, proses tersebut telah penulis uraikan pada poin pertama Yaitu pada pembahasan persiapan dan pelaksanaan penelitian Ada pun untuk penerapan akad wakalah yang lainnya pada bank BNI syariah capang Surabaya Menerapkan seperti halnya bank-bank lain dilakukan Seperti transaksi uang, baik untuk luar negeri maupun dalam negeri, clearing, dan inggasu Sedangkan untuk LC Export dan LC Import Bank BNI syariah capang Surabaya belum menggunakannya Karena dengan alasan untuk daerah Surabaya tidak ada perusahaan yang menggunakan jasa bank untuk kegiatan ekspor maupun impor Oke, lalu kesimpulannya akan dijelaskan teman saya, Ilham Muhammad Kesimpulan Wakalah berasal dari kata wazan, wakalah, yakilu, dan juga waklan Yang memiliki arti menyerahkan atau mewakilkan urusan Al-wakalah juga berarti penyerahan atau al-rahwid Dan juga pemeliharaan atau al-hafit Menurut kalangan syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil Kepada orang lain atau al-wakil Agar melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan Atau anak balu, aniaba Dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa Dengan ketentuan, pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan Dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang Apabila dia membutuhkan orang lain Atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri Dan meminta orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Sekian pemaparan materi dari kelompok kami Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bila telah salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh